Ya, setelah di dua video sebelumnya, menayangkan kegiatanku dalam rangka mengantar rombongan mudik rumah makan Padang Karunia, Jaya Jakarta Barat menuju ke kampung halamannya, desa Brebek, Jeruk Legi, Cilacat dan juga bagaimana perjuanganku bersama Krupis untuk kembali ke Jakarta setelah mengantar menembus kemacetan menuju ke ibu kota kembali karena pada saat itu adalah tanggal rame-ramenya arus mudik dari Jakarta menuju ke timur Nah, dan yang akan tayang berikut ini adalah video penjemputan rombongan yang sama tapi beda lokasi Kok bisa pindah lokasi? Terus bagaimana perjalanan arus baliknya? Lewat jalur mana? Dan ada info-info apa saja? Ikuti saja Adik Sayiti Melaku-Melaku sesaat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Adik Sayiti Melaku-Melaku Sekarang posisiku adik-adik di daerah Mandiraja Banjarnegara Ini jemput rombongan mudik kemarin yang aku anter beberapa waktu yang lalu sebelum lebaran Cuma yang pertama itu aku dapat jatah Cilacat Sekarang untuk penjemputan aku dapat jatah ke Banjarnegara Sekarang tanggal 29 April jam 8 pagi Bagaimana perjalanan balik hari ini? Apakah lancar atau tersendat? Kayak waktu baliknya kemarin arus mudik Ikuti terus Adik Sayiti Melaku-Melaku Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Biar aku bisa terus melaku-melaku Seperti waktu itu Untuk unit yang dipakai sama Pandawa 88 Eh Pandawa 88 Seperti waktu itu unit yang dipakai sama yaitu Pandawa 87 Satu unit medium long Dua unit big bus 1626 Ini untuk yang Banjarnegara Untuk yang Cilacat juga sama Satu unit medium long Dua unit big bus Jadi total enam unit Sama kayak arus mudiknya kemarin Jadi info lagi mungkin lupa Jadi itu yang tak bawain adalah rombongan dari rumah makan Karunia Jaya Jakarta Barat Sejakarta Barat Dua puluh sekian cabang Dari rumah makan Padang Karunia Jaya ini Untuk karyawan-karyawannya memang rumahnya Dari Cilacat dan Banjarnegara Jadi kayak Bedol Desa aja ini Ya oke sekarang saatnya berangkat Dan akan dipimpin doa langsung oleh Pak Onernya Pak Tisman Weh mantap Balik Mas Siap semangat dong Alhamdulillah Alhamdulillah Liburan kita telah selesai Ini agak sgehit setelah doa bersama yang dipimpin oleh pak onernya langsung rombongan pun dilepas dan diperangkatkan menuju ke Jakarta jam 8 lewat 5 menit diperlukan waktu kurang lebih 15 menit perjalanan dari desa menuju ke jalan raya Banjarnegara Purwagotoh akan tetapi enggak jauh dari situ bis kok menepi ada apa gerangan semua bis menepi berhenti dulu sebentar di SPBU kali Winaso di depannya ya bukan ngisi solar tapi karena ada yang ketinggalan dua orang ini lagi nyusul ini yang ketinggalan dua orang langsung berangkat lagi gas lagi terus sekarang kita lewat jalur mana mas belik ya daripada mengulang tragedi songgong kayak kemarin kayaknya kita lewat belik aja nih karena kita lewat belik berarti tujuannya adalah gerbang tol pemalang dan jalur yang kita lewati yaitu purbalingga bobot sari belik randu dongkal dan langsung ke pemalang ya kenapa kita lewat jalur yang pertama mungkin karena dari arah Banjarnegara lebih deket menuju ke gerbang tol pemalang yang kedua yaitu lalu lintas yang dirasa lebih longgar enggak terlalu padat seperti jalur tengah jalur Purwagotoh bumiayu pejagan dan yang ketiga driver enggak mau ada kejadian seperti waktu kembali dari Cilacap waktu itu terjebak macet panjang dari bumiayu sampai ke pejagan dari purbalingga tinggal ngikutin arah panah atau penunjuk jalan menuju ke bobot sari atau pemalang selamat menikmati nah setelah melewati kota bobot sari jalanan mulai menanjak dan berkelok-kelok tapi yakin lewat scene ini bener-bener refreshing mata skill driver juga diuji disini ya jalanan yang lumayan sempit berkelok-kelok terus tanjakan dan turunan yang terbentang di hadapannya kalau dari sudut pandang penumpang contohnya aku sih menikmati saja perjalanan ini karena mata bener-bener dimanjakan oleh pemandangan yang indah sejuk hijau seger tapi bagi driver ini adalah suatu tantangan ditanjakan turunan gimana harus memindahkan personal yang tepat agar enggak ke Pongo terus waktu turunan juga gimana manajemen remnya biar enggak blong dan lain sebagainya lah belum lagi ngelihat jalanan kiri sepion karena jalanan yang relatif sempit waspada motor dan kendaraan dari arah berlawanan semangat ini semangat ini semangat kan ada tiga depan satu depan ada satu ini yang terakhir ini jadanya paling ngabrol tuh naik dan kuat enggak enggak sepah yang datang mas kenapa ya pota deh hai i i i i i i i selamat menikmati satu tak yang berhenti ternyata rombongan kita juga rombongan rumah makan Padang, Karnia, Jaya Jakarta Barat menepi untuk beli nanas karena menurut kabar nanas beli ini rasanya muanis banget enak pokoknya dan di jalur ini memang di kanan kiri itu banyak sekali penjual dan bahkan banyak pohon nanas yang tumbuh di kanan kiri jalan pohonnya sebelah kiri tidak jauh setelah melewati pasar beli kurang lebih 5 menit perjalanan melihat bis pandawa yang lainnya berhenti di rest area beli indah sari bis kita pun ikutan menepi karena sebagian dari penumpang juga ingin istirahat untuk ke toilet udat udut ngopang ngopi maseh dan mungkin sekedar mencicipi nikmatnya nanas beli nanasnya menggoda sekali sambil nunggu yang ke toilet nyobain makan nanas dari beli kayak enak gimana pak rasanya pak manis ya wah ternyata bener banget nanasnya rasanya jos gandos kotos-kotos ngantim redos bis pokoknya enak banget manis legit koyo madu dengan warna yang kuning ke oren-orenan gitulah meskipun enggak gede-gede banget kurang lebih segede granat gitulah nanasnya tuh yang nikmat segitu tuh ya untuk rest area nya sendiri lumayan luas ya di depan tuh ada ikonnya yaitu buah nanas patung buah nanas kemudian banyak yang jualan disini parkiran luas terus ada fasilitas masjid resto atau tempat makan dan juga tempat bermain menu makanan yang lumayan komplit dan harganya tercantum disitu jadi enggak bakal keblondrok alias terjebak dengan harga makanan yang tiba-tiba tinggi setelah mau bayar disini terdapat juga fasilitas colokan casape musola dan toilet dan yang menarik lagi disini ada spot untuk karukian kecamatan belik desa beluk ini jalan belok dan kalau yang tak perhatikan dari tadi jalur sini memang relatif lebih sepi daripada jalur tengah atau jalur perubuk songgong menuju pejagan kanan-kanan kan iya kan kemarin kan belah sini ada resi gak aduh aku orang gorecai mas yang belakangnya belakang ada jadi ini saya terima kasih tidak kalau saya 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 ya membutuhkan dua kali maju mundur untuk melewati jalan ini karena relatif sempit terus dikungannya tadi tajam belokannya tajam dan kita menggunakan bis mersi yang notabene radius putarnya itu enggak banyak mungkin kalau Hindu atau driver yang lebih apal daerah sini mungkin bisa sekali tekuk ya atau sekali lewat semalam mainnya kesempatan semalam si nesta yang mundur lagi iya dari situ kan alas dan untuk teman-teman yang buta peta atau tidak menggunakan Google Map bisa mengandalkan penunjuk arah yang ada di setiap pertigaan atau perempatan randu dongkal unik ya nama salah satu kecamatan di Kabupaten Pemalang ini setelah aku telusuri ternyata randu dongkal itu terdiri dari dua suku kata randu dan dongkal artinya randu itu pohon randu pohon kapas pohon kapok dan dongkal dari dongkel atau dongkar artinya rupu dan sejarah randu dongkal ini sendiri berawal pada saat zaman dahulu zaman kerajaan pajang yang dipimpin oleh Joko Tingkir monggo silahkan browsing-browsing sendiri untuk sejarahnya karena ceritanya panjang banget hehehe dan jalur ini menjadi salah satu alternatif jalan selain dari exit pejagan maupun exit tegal selawi yang sekarang sudah mulai rame karena jalannya udah dilebarin yang dulunya sempit dan sekarang sudah banyak bis-bis yang melalui jalur ini untuk menuju Purwokerto, Banjarnegara dan tujuan lain di sekitaran ngapak area pekiringnya setelah melalui jalur pegunungan yang naik turun dan pelok-pelok sampailah kita di kota Pemalang dimana disini terdapat salah satu pintu gerbang keluar masuk tol Transjawa nah untuk menuju Transjawa teman-teman gak usah bingung misalnya gak punya map pun juga gak masalah karena penunjuk arahnya itu udah jelas banget tinggal ikutin aja arah Jakarta atau Semarang lewat jalan tol wis pasti nyampe gerbang tol Pemalang ini dalam perjalanan ini dimana tanda Terej yang mem milik mem fuckin teman-amiento ya ngosong semua ya mas-mas bapak 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 ibu kita sudah sampai di rest area KM 260 kita istirahat dulu di sini sebentar untuk istirahat sholat dan maka kurang lebih satu jam ya satu jam nih cukup kali ya sama teman-teman yang lain di siang lain ke duluan ya Mas ya udah baru masuk sama selamat menikmati selamat menikmati ya begitu masuk halaman parkirnya untuk yang khusus kendaraan besar ternyata sudah full sama kendaraan-kendaraan kecil wah nggak kebagian parkir ini teman-teman terus piye kio terus piye terus piye apakah kita tetap istirahat di sini tapi parkirnya di tempat yang memungkinkan untuk parkir atau gimana ya terima kasih 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 Iya Setelah berdiskusi Tadi dengan kru Akhirnya Istirahatnya di rumah makan Putri NN Pejagan Exit tol dulu Karena kalau gak gitu memang di Dalam tolnya itu Rest areanya Gak mungkin kan Tadi jadi 260 tau sendiri Seperti itu sampai gak bisa parkir Isinya kendaraan kecil semua Para arus Para pemudik yang mau balik Ke Jakarta Atau ke arah barat Disini kita Atau rombongan istirahat Sholat makan Sebelum lanjut perjalanan Ke ibu kota Padahal aku orang jaluk telolet loh Orang jaluk basuri Wakti kayak iyo Raja jelas Makan dulu yuk Di dalam tol trans jawa Antara Pejagan sampai Cirebon ini pun juga Masih longgar Bis bisa dibejek Sampai kecepatan Di atas 100 lah Tapi Demi kenyamanan dan keamanan Driver Nginjek gasnya Mentok di 100 km per jam Dan baru merasakan kepadatan terjadi Jadi itu di tol kanci Atau tol palikanci Ya palimanan kanci Di sekitaran kanci Ya pokoknya disinilah Itu mulai terjadi kepadatan Penyebabnya adalah Salah satunya ini Kendaraan yang parkir di bahu jalan Entah ini trouble Entah atau sedang istirahat Kita gak tau Yang jelas sudah menghambat Perjalanan Ke arah barat Di kanci ini Setelah tadi lancar sedikit Titik kepadatan selanjutnya Adalah di sekitaran Res area 208 Cirebon Iya Kita lihat di dalam Penuh kan Eh Wah ada raya cooler Eh balik balik Tuh Lihat Bener bener penuh Di dalam res area nya Dan ini dikonkon Karena biasanya Jadi tempat parkir Kendaraan-kendaraan Yang mau istirahat Ke arah barat Penyebab lainnya Dari kepadatan yang terjadi Adalah Kendaraan kecil Yang berjalan lambat Di sebelah kanan Dua mobil ini contohnya Wis ngerti lambat Tapi neng kanan Di klakson Nggak respon Di dim Nggak respon Akhirnya ya weh Seset kiri Sesampainya di gerbang tol Palimanan Dimana disini Nggak ada transaksi ya Itu Diberlakukan one way Jadi bis langsung Ngambil ke jalur kanan aja Karena biasanya Jalur yang kanan itu Lebih lancar Daripada jalur yang kiri Dan memang benar sih Jalur kanan Relatif lebih lancar Daripada jalur yang kiri Dan disini Driver nggak kepancing Untuk ngejek gas Lebih kenceng lagi Seperti yang dilakukan Tuh bis yang oran Tuh apa sih Belian jaya apa ya Soalnya pas di gerbang tol Palimanan tadi Belum kelihatan Eh lah kok di Tengah perjalanan ini Sudah nyelip aja Di jalur kiri Eh karena dia bis akap sih ya Jadi Mungkin ngejar Puterwalian Loh kok tiba-tiba di jalur kiri Apakah ini mirroring Bukan Bukan dicerminkan Ini memang Sudah berpindah ke jalur kiri Tapi nggak lewat Tengah ya Nggak lewat rumput-rumput Atau pembatas tengah Jadi ceritanya begini Teman-teman Tempat transit Atau istirahat kedua Kita ini Adalah di Sadang ya Di tempat oleh-oleh Di sekitaran Sadang Sekaligus meeting point Dengan yang Penjemputan Cilacap Nah karena exit tolnya itu Di Cikopo Atau sebelum Gerbang tol Cikampe utama Daripada kerepotan Nanti exit tolnya Kalau kita tetap di kanan Maka driver Berinisiatif Untuk berpindah Ke kiri Bagaimana caranya Keluar tol dulu Di Cikamurang Atau Subang Kemudian Sebelum pintu Gerbang tol Puterbalik Langsung Pindah jalur kiri Begitu ceritanya Eh Lah malah apes Setelah Berpindah di kiri Jalur kiri Malah macet Begitu sampai Di Kalijati Dan setelah Mencari-cari info Ternyata Kemacetan itu Menurut map ya Itu karena Ada kecelakaan Di depan Abis Apes 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 Di gerbang tol ini Atau gerbang tol Cikopo Gerbang tol Cikampek Pertigaan Cikopo Terjadi kepadatan Yang luar biasa Karena Pemberlakuan one way Jadi yang dari Arah barat Menuju ke timur Itu dibuangnya Di Cikopo ini Kemudian Langsung Lanjut Menuju ke Jalur pantura Efeknya Yang ke kanan Atau ke arah sadang Ikut Kena imbas Macet Atau padat Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan rombongan dari jilacap terus istirahat makan, solat maghrib rombongan melanjutkan perjalanan lagi tapi gak lewat cikampek melainkan lewat sadang kita masuk melalui gerbang tol sadang untuk selanjutnya menyusuri tol Purbaleni arah Jakarta Untuk situasi dan kondisi perjalanan malam ini dari gerbang tol Sadang sampai Jakarta Hitungannya sih lancar ya, lancar gak ada halangan, gak ada kemacetan Di gerbang tol Kalihurip Utama pun juga tidak ada antrian kendaraan Pada intinya, perjalanan dari Sadang menuju ke Jakarta ini aman, nyaman, lancar Diberlakukan kontraflow sampai KM47 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah, akhirnya sampai juga setelah 13 jam perjalanan Komplek Green Garden Jakarta Barat Tempat start arus mudik rumah makan Karunia Jaya Beberapa waktu yang lalu dan juga sekarang menjadi tempat finish arus baliknya Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, komen, share, dan subscribe Sampai ketemu di Aditsaiti melaku-melaku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menonton! Terima kasih.